Intro Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong berkembang pesat dalam sisi performa hingga menorehkan berbagai prestasi di level Asia Hal ini setelah Timnas Indonesia memastikan diri lolos keputaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia setelah mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor 12-0 Sintayong banyak menorehkan prestasi yang luar biasa Salah satunya membawa Timnas Indonesia berhasil melaju ke Piala Asia U23 pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Indonesia Sintayong berhasil membuktikan keraguan atas dirinya Usai banyak kritik karena belum pernah mempersembahkan trofi Piala AFF bagi Timnas Ternyata Timnas Indonesia U23 berhasil menyapu bersih seluruh laga di kualifikasi Piala Asia U23 Pelatih 53 tahun tersebut mengarsiteki Timnas Indonesia senior hingga kelompok umur yang memberikan perubahan signifikan dalam prestasi Tim Garuda di kancah Asia Dimana salah satu faktornya adalah kehadiran para pemain keturunan yang kini membela Timnas Indonesia Amunisi baru, motivasi baru, dan para pemain yang memiliki jam terbang tinggi memiliki pengaruh yang baik ke para pemain lokal Timnas Indonesia Tak hanya itu, Sintayong juga memotong generasi pemain Timnas Indonesia untuk memberikan kesempatan para pemain muda Terbukti munculnya pemain-pemain muda seperti Asnawi Mangku Alam Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand yang menjadi penggawa Timnas Indonesia Sementara untuk para pemain keturunan yang memberikan performa yang baik bagi Timnas Indonesia Di antaranya, Elkan Bagot, Sandy Wolf, Jordi Ahmad, Ivar Jenner, Rafael Stryk, dan Saino Patinama Naturalisasi Timnas Indonesia dipuji media Korea Selatan Disebut-sebut tidak asal dalam menjalankan program nyata seperti Cina Langkah PSSI dengan melakukan naturalisasi sejumlah pemain-pemain kelas Eropa hingga kini masih menimbulkan pro dan kontra Banyak beberapa pihak yang kontra memunculkan narasi local pride Meski muncul kontra dari pihak pelatih hingga pemain asing di dalam Timnas Indonesia Tetapi justru negara lain memberikan pujian dengan langkah naturalisasi pemain di Timnas Indonesia Media asal Korea Selatan, Base Elephone, menyebut bahwa naturalisasi pemain di Timnas Indonesia itu lebih baik jika dibandingkan dengan Cina Sejumlah negara termasuk di antaranya Cina mengambil langkah melakukan naturalisasi Guna memperkuat tim nasional mereka Namun hal berbeda dengan Indonesia Sejumlah pemain asing yang membela tim nasional Cina tidak memiliki garis keturunan atau berdarah Cina Dimana hal ini dianggap oleh media Korea Selatan, Base Elephone Sebagai langkah jitu dari tim Garuda untuk memperkuat besutan Sintayong Tak seperti di Cina yang mengeluarkan banyak uang untuk pemain tidak terkait Sementara di Indonesia, para pemain yang masuk untuk dinaturalisasi merupakan pemain keturunan yang lahir di Eropa Khususnya Belanda atau Belgia Seperti Sandy Wolf Dan hal itu diulas oleh media Korea Selatan tersebut Demikian ulasan berita media Korea sampai terkagum dengan proyek naturalisasi Timnas Indonesia Terima kasih Jack